Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat di channel youtube aku yang adalah Nga Mardiansah Jadi di video hari ini aku bakal ngajak kalian Kita untuk memasak lagi guys Nah di video hari ini kebetulan aku bakalan memasak Apa bita? Bakuan jagung ya Untuk itu ikutin aku terus Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube aku Biar makin ancar jaya Kreatifinopati penuh cerita dan penuh gana guys Come on Ya sahabat ada pun untuk bahan-bahan yang kita sediakan Yaitu salah satunya adalah Jagung ya Ini untuk jenis jagungnya itu adalah jagung manis guys Ya ini ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada delapan ya Ada delapan buah Dan ini Penapakannya tuh kayak gini guys Ya ini penapakannya kayak gini Sangat Subur Sangat Banyak banget tuh guys Ya Kemudian nanti Aku menggunakan pisau Ya untuk kita ambil Biji-bijinya Terus nanti setelah kita ambil Lalu kita masukkan ke wadah kayak gitu guys Nah ya nanti itu kita campur-campur lagi dengan Bumbu-bumbu Yang nanti disediakan ya Untuk itu ikutin aku terus ya Nah sahabat ini untuk bagian perbagiannya tuh kayak gini ya So kalian lihat guys tuh Ini untuk penampakan dari jagung-jagungnya yang udah kita haluskan tuh kayak gini guys Ya Ini nanti caranya itu gini guys tuh Ini tinggal kita buka-buka aja Kayak gitu ya Lalu nanti setelah terkumpul nanti ini untuk Racikan tepungnya White ya Tunggu aja Untuk itu jangan kemana-mana guys Ya sahabat Ada pun untuk bahan-bahannya yaitu ada Ada tepung terigu ya Ada juga ini Tuh bawang putih Ada cabai Ada juga Bawang daun Tuh Ya Ini juga telur Juga bumbu-bumbu yang lainnya Lalu nanti kita racik ya Oke guys Kita lanjutkan dulu Ini soalnya tadi ada sisa satu nih Kita habisin dulu ya Oke guys jadi untuk yang selanjutnya nih Kita iris-iris dulu ya Bawang putih Bawang daunnya Kemudian kita lanjut Cabai Oke selalu kita masukkan tepung terigunya Sambil diaduk-aduk ya Masukkan telur Juga ada bumbu Menyedap rasa Ambil ya kah Kasih air Sambil diaduk-aduk ya Langsung aja ini Alhamdulillah untuk adonannya Udah ready Lalu kita masukkan Yang pertama seperti biasa ada minyak Yang kita panaskan terlebih dahulu Kemudian juga dicetak ya Sef dicetak ya Dicetak itu untuk cetakannya Gimana kalian Namun disini kita menggunakan Kita disini untuk bentuknya Lingkaran aja guys Disini memang bebas ya Itu gimana selera dari kalian Ini untuk save nya Tuh Jangan lupa Like Jangan lupa like Comment Subscribe Tuh guys Kayak gini ya Nah ini Enak banget loh guys tentunya Kalau misalkan Buat Cemilan Buat apa lagi Buat makan Makan bisa Alhamdulillah ya Apalagi kalau misalkan buka puasa ya Enak banget Cocok banget Sampai sambal Sampai sambal guys Sampai sambal suhuf Sampai sambal suhuf guys Oke guys Jadi ini udah jadi Bawannya Tara Karya Sampai sambal suhuf kita Tuh guys Nah ini cocok banget ya Buat temen makan nasi Juga untuk cemilan Pokoknya ini Perfecto banget Oke guys Aku pamit undur diri ya Jangan lupa Dita Jangan lupa like Comment Subscribe Udah ya guys Dadah Sub indo by broth3rmax